Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasi YPP SCTV Indosiar menggelar acara literasi gebiar melek media mahasiswa 2024 di Universitas Kiai Abdul Wahab Hasbuloh, Jombang, Jawa Timur. Acara yang disambut antusias para mahasiswa ini merupakan hasil kerjasama antara YPP dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Giat acara literasi gebiar melek media mahasiswa 2024 digelar di gedung Universitas Kiai Abdul Wahab Hasbuloh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada kamis siang. Acara yang diikuti oleh puluhan mahasiswa ini merupakan hasil kerjasama antara kampus UNWAH dengan Yayasan Pundi Amal dan Peduli Kasi YPP SCTV Indosiar beserta Komisi Penyiaran Indonesia. Acara yang dihadiri oleh Imam Sudjarwo selaku Direktur Utama Indosiar yang sekaligus Ketua Umum YPP SCTV Indosiar, Ubaidilah selaku Ketua KPI Pusat, serta Sekretari MPEG Grup Gilang Iskandar mendapat antusias besar dari seluruh pihak kampus UNWAH. Dengan hadirnya acara ini, para mahasiswa diharapkan akan menjadi lebih memahami terkait pengelolaan media, hingga dampak negatif dan positif media televisi dan juga media sosial. Kami dan para mahasiswa menjadi tahu bagaimana dibalik layar untuk menyajikan suatu tayangan di media TV dengan segala konflik kepentingannya antara pasar dengan idealisme. Menurut Imam Sudjarwo, gebiar melek media bersama mahasiswa ini sebagai bentuk pencerahan bagaimana generasi muda menghadapi media-media baru agar mampu membedakan mana informasi yang hoaks dan mana yang benar. Ini adalah dalam rangka memberikan pencerahan kepada para mahasiswa untuk bagaimana bisa menghadapi media-media baru yang saat ini sangat gencar sekali sehingga mahasiswa diharapkan untuk tidak mudah kena hoak, apalagi menyebarkan hoak. Sementara itu Ketua KPI Pusat menilai kegiatan melek media ini sangat penting bagi mahasiswa agar mampu mengolah informasi dari media sosial atau media mainstream terutama dalam memanfaatkan konten-konten yang bermanfaat. Selain menggunakan media sosial, juga mereka masih menonton TV dan radio maka perlu diberikan pemahaman apa saja sih tayangan yang sesuai regulasi baik undang-undang penyiaran, lalu PTK SPF dan yang lain-lain agar mereka juga bisa memahami tidak hanya menikmati hiburan tapi mereka juga bisa kritis terhadap tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan regulasi. Pada kesempatan ini pihak YPPS CTV Indosier secara simbolik juga turut menyerahkan bantuan 1 ton beras. Sedangkan di akhir acara, pihak YPPS CTV Indosier juga turut berbagi pemahaman terhadap seluruh mahasiswa untuk dapat bermedia sosial yang positif agar bisa memberikan dampak yang baik terhadap pembacanya. Dwi Muji Arso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.